Kabar selanjutnya pemirsa, sekitar 100 orang perwakilan perguruan silat di Kabupaten Jembar mengikuti fokus grup diskusi atau FGD yang digelar Polres Jembar. Acaranya berlangsung di aula salah satu hotel berbintang ini, bertujuan untuk mencari solusi terbaik dalam menjegah terjadinya konflik antar perguruan silat. Bertempat di salah satu aula hotel di Kecamatan Sumber Sari Jembar, ratusan perwakilan perguruan silat mengikuti acara fokus grup diskusi atau FGD, forum kerukunan pesilat Jembar yang digelar kepolisian resor setempat. Fokus grup diskusi atau FGD bertujuan untuk mencari solusi dalam mengatasi masalah konflik perguruan silat yang kerap terjadi, baik yang dipicu soal pribadi maupun dipicu antara perguruan silat itu sendiri. Nantinya dari hasil FGD ini, dapat dirumuskan solusi-solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan konflik antar perguruan silat yang selama ini terus terjadi dan tidak berujung. FGD bertemu dengan seluruh perguruan berguruan silat yang ada di wilayah Jembar ini. Ini kita undang kita 100 orang, ini perwakilan dari masing-masing perguruan berguruan silat. Jadi kita sudah punya beberapa materi, ya kan, terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi konflik, kemudian hal-hal yang perlu ditingkatkan, baik secara internal maupun eksternal. Nah ini kita akan lempar ke forum dulu, kita akan lempar ke forum, kira-kira nanti bagaimana tangkapannya, masukannya apa, setelah itu akan kita rumpuskan. Kedepannya kita akan bagaimana, supaya nanti bisa meredusi semua konflik-konflik yang berkaitan dengan putra silat yang selama ini terjadi di wilayah Jawa Timur, khususnya di Jember. Sementara itu Bupati Jember Hendi Siswanto mengapresiasi Polres Jember yang menginisiasi dilaksanakannya FGD ini. Ada tujuan yang ada, setelah forum uruskan ini, ada kesepakatan bersama, tetap kesepakatan damai. Tentunya di Jember ini, jadi sampaikan sambutan dari Bapak Kampolres, bahwa penyak silat di Jember ini cukup besar, cukup banyak, dan ini merupakan satu aset. Satu aset ini harus dikelola dengan baik. Apa yang disampaikan Pak Dandim tadi, bahwa mereka harus saling mengenal. Harus ada satu komunikasi antara satu dengan yang lain, sehingga kalau saling mengenal, dan aset yang besar ini dikolaborasikan dengan Pemkap Jember, dengan Orko Pemda, ini akan menjadi satu kekuatan istimewa untuk bagaimana memanjukan ekonomi kita, bagaimana menyerahkan bakat adik-adik kita semuanya. Namun demikian, dari begitu banyaknya animu masyarakat untuk ikut di perguruan penyak silat ini, sudah menjadi tanggung jawab dari para pengelola, para pimpinan-pimpinan dari organisasi penyak silat ini, untuk meminit dengan sebaik mungkin ada anak-anak didiknya, terutama anak yang baru-baru, Pak, yang baru-baru daftar itu, bagaimana mereka dibikin satu kelompok-kelompok tertentu, sehingga mereka bisa termonitor kegiatan-kegiatannya. Selain mengikuti acara fokus grup discussion atau FGD, para perwakilan perguruan silat juga mengikuti deklarasi damai. Dari sumber seri, tim liputan mengabarkan untuk KJTV. Terima kasih.